Intro Inilah Ahdan Taufik, arsitek muda asal desa Balapulang Wetan, kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Meski proyek dari profesinya berkurang akibat pandemi virus corona, namun ia tidak patah semangat. Ia justru banting setir mencoba peruntungan lain dengan mencoba membuka usaha kuliner, yakni memproduksi jajanan tradisional khas Tegal bernama Jintul. Aktifitas setiap pagi biasanya kita istilahnya medam, namun itu kita kayak minum teh sambil ditemani jajanan-jajanan yang lain. Kemudian disitu ada salah satu jajanan khas banget sama Tegal yaitu Jintul. Nah, dari situ kita muncul ide, ini ada peluang yang pertama karena ini produk lokal banget dari Tegal. Kemudian ini potensinya bagus karena respon masyarakat itu mungkin bagus karena punya nilai sejarah yang cukup lama. Kemudian muncullah ide kita membuatkan inovasi Jintul pemasaran yang sekarang sedang kita pasarkan. Berkat inovasi dan ketekunan dalam pemasaran, dia justru sukses dengan waktu yang cukup singkat dalam waktu 3 bulan. Dia bisa memproduksi Jintul hingga ribuan bungkus setiap bulannya dengan omset hingga puluhan juta rupiah. Dengan kemasan elegan dan menarik serta menciptakan berbagai varian rasa, jajan Jintul yang berbahan dasar singkong ini penjualannya sudah merambah di berbagai kota di Indonesia. Ya, Alhamdulillah untuk proses produksi sejauh dari 3 bulan terakhir ini, total itu pergunanya kita bisa mengeluarkan tiga ribu sampai tiga ribu jis. Kita lokal Kampuan Tegal dan sekitarnya, Marabat, Bali, Lombok, Sulawesi, Makassar, terakhir itu Balikpapan, dan ada di beberapa di kota lain seperti Batang sama kota itu di Bangkab itu. Sebenarnya orang-orang zaman dulu membuat Jintul dengan cara yang sederhana, yakni adonan singkong diparut halus dan dikukus hingga matang. Setelah itu, dicetak dan diiris tipis, lalu dihidangkan dan dinikmati. Namun di tangan ahdan, Jintul diolah lagi dengan berbagai varian rasa. Prosesnya, Jintul yang sudah jadi digoreng hingga kering, kemudian diberi bumbu berbagai macam rasa. Untuk memenuhi permintaan, ahdan bekerja sama dengan pengerajin Jintul di sejumlah desa yang ada di kawasan lereng Gunung Selamet. Saat ini, ahdan sudah memproduksi tujuh varian rasa, seperti rasa jagung bakar, jagung manis, pedas asin, original, balado, hingga keju. Harganya cukup terjangkau, yakni 13 ribu rupiah per bungkus untuk ukuran 100 gram. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya?